Pihak Rumah Sakit Saiful Anwar Malang akui adanya unsur kelalaian dalam penanganan medis terhadap Setio Aldi. Sementara keluarga menuntut pihak Rumah Sakit untuk bertanggung jawab atas kejadian ini. Jumat siang pihak Rumah Sakit Saiful Anwar Malang angkat bicara terkait tudingan malapraktik dalam penanganan medis terhadap pasien Setio Aldi. Bocah 12 tahun ini terancam diamputasi kakinya setelah menjalani operasi di RSSA. Pihak Rumah Sakit menegaskan upaya penyelamatan yang dilakukan telah sesuai dengan ilmu kedokteran. Namun Rumah Sakit mengakui ada kegagalan dokter dalam menjalankan tugasnya. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, pihak Rumah Sakit mengklaim telah menjalin komunikasi dengan keluarga korban, namun tidak ditangkapi. Kita sudah berupaya kecualangan mungkin dan juga semua sudah sesuai standar Rumah Sakit sesuai dengan profesi yang mengerjakan tidak. Sudah dokter yang mengerjakan betul-betul ahlinya, tapi pernyataan masih belum bisa berhasil, sehingga mungkin yang kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian, kalau bisa, kami juga akan mengadukasi keluarga, itu juga mungkin ada dari bantuan dari Bapak Ibu, supaya keluarga bisa mengembangkan dengan baik, sehingga anak ini bisa terpengar. Namun pernyataan ini dibantah pihak keluarga. Orang tua korban mengaku belum mendapat konfirmasi dari Rumah Sakit untuk melakukan penanganan lanjutan. Keluarga menuntut Rumah Sakit bertanggung jawab, agar sang anak bisa kembali bersekolah dan melakukan aktivitas seperti semula. Setelah lebaran tanggal sepuluh waktu hari raya itu, saya kontrol lagi dari UGD. Nah setelah itu dari UGD dapat surat kontrol lagi hari Senin dan Rabu. Sementara itu Jumat sore, Komisi DDPRD Kota Malang mendatangi rumah korban. Mereka berjanji mengawal penanganan korban hingga kasus ini selesai. DPRD juga akan merekomendasikan RSSA untuk segera menangani korban bila ditemukan unsur kelalaian kasus ini akan dibawa kerana hukum. Kalau memang itu ada kejangkalan dari hasil verifikasi atau mungkin dari klarifikasi tersebut, ada kelalaian dari pihak rumah sakit, ya kita serahkan kepada penegak hukum. Sebelumnya Setio Aldi, bocah 12 tahun menjadi korban malapraktik di RSSA. Kaki Aldi tidak bisa digerakkan dan membusuk pasca menjalani operasi patah tulang beberapa waktu lalu. Kini Aldi terancam kehilangan kaki kirinya yang membusuk. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET.